Dan kita sudah tergabung dengan Pak Cecep Supriyatna yang bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kebakaran tangki Pertamina di Cilacap pada sore hari ini. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam Mbak. Pak Cecep ini ingin mengkonfirmasi apakah benar terjadi kebakaran di tangki Pertamina di Cilacap pada sore tadi? Betul Mbak, tadi jam 19.20. Baik, kemudian apa penyebabnya kebakaran ini bisa terjadi Pak? Penyebabnya belum ketahuan, tapi dugaan ya, kan boleh menduga ya. Tadi karena hujan lebat sekali, petirnya juga besar. Kita juga tidak ada sedang normal operasi unit. Tidak ada gangguan apa-apa. Tadi hujan besar, petirnya cukup besar itu saja. Yang sementara itu mungkin dugaannya seperti itu Pak. Tapi saya belum bisa mengambil persyukulannya Pak. Jadi belum ada penyebab ataupun ini masih menduga-duga ya Pak ya. Kalau situasi terkini di lokasi kebakaran seperti apa Pak? Sudah, sebetulnya sudah, kita sudah melakukan apa, pendinginan tinggi-tinggi sebelahnya dulu sementara itu. Jadi sementara kita mengamankan aset-aset yang lain dulu. Apakah ada korban mungkin Pak untuk warga sekitar di Cilacap sana? Oke, kemudian bagaimana dengan petugas ataupun karyawan yang sedang berada di sana Pak? Tidak ada, tidak ada korban, tidak ada korban. Karyawan semua aman. Baik, oh ini berarti tidak ada orang di sana pada saat kebakaran terjadi ya Pak ya? Tidak ada, Mbak.